Video jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan dengan saya Kira-Kira Balandari Dari jurusan pendidikan fisika 2019 Universitas Ketanagan Ketayang Saya disini Akan menjelaskan mengenai Materi yang berjudul Wawasan Nesantara Wawasan Nesantara adalah cara pandang Atau sikap suatu bangsa Mengenai diri dan lingkungannya Dengan keadaan Mengutamakan kesatuan dan persatuan Dalam penyelenggaraan kehidupan Berbangsa dan bernegara Wawasan Nesantara menurut etimologi Secara kata Wawasan Nesantara berasal dari dua kata Wawas dan Nesantara Wawasan dari kata 6 wawas Bahasa Jawa yang artinya pandangan Sementara kata Nesantara merupakan Gabungan kata Nusa yang artinya Pulau dan Antara Kata Nusa dalam bahasa Sasekerta berarti Pulau atau Kepulauan Sedangkan dalam bahasa Latin Kata Nusa berasal dari kata Nesos Yang dapat berarti Semenanjung Bahkan suatu bangsa Merujuk pada pernyataan tersebut Maka kata Nusa Juga mempunyai kesamaan arti Dengan kata Nation Dalam bahasa Inggris yang berarti Bangsa Dari sini bisa kita tafsirkan Bahwa kata Nusa dapat memiliki Dua arti yaitu Kepulauan dan Bangsa Berdasarkan pengertian terminologis Umumnya adalah pengertian istilah Menurut para ahli atau tokoh Dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut Pada urayan selanjutnya Akan kita kaji konsep Wawasan Nusantara secara terminologis Menurut tokoh Hasnan Habib Wawasan Nusantara merupakan Kebulatan wilayah nasional Termasuk satu kesatuan bangsa Satu tujuan dan tekad perjuangan Dan satu kesatuan hukum Satu kesatuan sosial budaya Satu kesatuan ekonomi Dan satu kesatuan hankam Yang kedua Tokoh Wan Usman Wawasan Nusantara merupakan Cara pandang bangsa Indonesia Mengenai diri dan tanah air Sebagai negara kepulauan Dengan semua aspek kehidupan yang beragam Yang ketiga Dalam baga majelis permusyawaratan rakyat Tahun 1998 Wawasan Nusantara merupakan Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia Mengenai diri dan lingkungannya Dengan mengutamakan persatuan Dan kesatuan bangsa Serta kesatuan wilayah Dalam penyelenggaran kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Yang keempat Dari lembaga ketahanan nasional Tahun 1999 Wawasan Nusantara merupakan Cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia mengenai diri Dan lingkungannya Yang serba beragam Dan bernilai strategis Dengan mengutamakan persatuan Dan kesatuan bangsa Serta kesatuan wilayah Dalam penyelenggaran kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Untuk mencapai tujuan nasional Yang kedua itu adalah Latar belakang sosiologis Wawasan Nusantara Berhasilkan sejarah Wawasan Nusantara Bermula dari wawasan kewilayahan Yang sebelumnya Terdapat pada Deklarasi Juanda 1957 Dan sebagai perubahan Atas Ordinasi 1939 Berintikan Mewujudkan wilayah Indonesia Sebagai satu kesatuan wilayah Tidak lagi dipisah-pisah Namun Seiring tentunan Dan perkembangan Konsepsi Wawasan Nusantara Mencakup pandangan Akan kesatuan politik Ekonomi Sosial budaya Dan pertahanan keamanan Termasuk persatuan Sebagai satu bangsa Sebagaimana dengan Rumusan G.B.H.N. 1998 Dikatakan Wawasan Nusantara Adalah secara pandang Dan sikap Bangsa Indonesia Mengenai diri Dan lingkungannya Dengan mengutamakan Persatuan Dan kesatuan bangsa Serta kesatuan wilayah Dalam penyelenggaraan Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bendergara Yang ketiga Yaitulah Latar belakang Politis Wawasan Nusantara Ada kepentingan Nasional Bagaimana agar Wilayah yang utuh Dan bangsa Yang bersatu ini Dapat dikembangkan Dilestarikan Dan dipertahankan Secara terus menerus Kepentingan Nasional itu Merupakan Turunan langsung Dari cita-cita nasional Tujuan nasional Maupun visi nasional Cita-cita nasional Bangsa Indonesia Sebagai tertuang Dalam pembukaan UUD 1945 Linea kedua Adalah untuk Mewujudkan Negara Indonesia Yang merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan makmur Sedangkan Tujuan nasional Indonesia Sebagai mana Tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Linea keempat Salah satunya Adalah melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Visi nasional Indonesia Merupakan Ketetapan MPR Nomor 7 MPR 2001 Tentang visi Indonesia Masa depan Adalah terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang religius Manusiawi Bersatu Demokratis Adil Sejahtera Mau Maju Mandiri Serta Baik Dan bersih Dalam penyelenggaraan Negara Mendeskripsikan Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Wawasan Nusantara Yang pertama Adalah Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai satu Kesatuan politik Memiliki makna Bahwa Kebulatan Wilayah Nasional Dengan segala Isi dan Kekayaan Merupakan Satu Kesatuan Wilayah Wadah Ruang Hidup Dan Kesatuan Matra Seluruh Bangsa Serta Menjadi Modal Dan Milik Bersama Bangsa Yang kedua Yaitu Bahwa Bangsa Indonesia Yang terdiri Dari Berbagai Suku Dan Berbicara Dalam Berbagai Bahasa Daerah Serta Memeluk Dan Meyakini Berbagai Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Harus Merupakan Satu Kesatuan Bangsa Yang Bulat Dalam Arti Seluas Seluas Yang Ketiga Bahwa Secara Psikologis Bahasa Indonesia Berasa Satu Nasib Sepenanggung Bangsa Dan Setanah Air Setah Mempunyai Tekad Dalam Mencapai Cita-cita Bangsa Yang Keempat Bahwa Pancasila Adalah Satu-satunya Falsafah Serta Ideologi Bangsa Dan Negara Melandasi Membimbing Mengarahkan Bangsa Menuju Tujuannya Yang Kelima Bahwa Kehidupan Politik Di Seluruh Wilayah Nusantara Merupakan Satu Kesatuan Politik Yang Diselenggarakan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Keenam Bahwa Seluruh Kepulauan Nusantara Merupakan Satu Kesatuan Sistem Hukum Dalam Arti Bahwa Hanya Ada Satu Hukum Nasional Yang Melabdi Kepada Kepentingan Nasional Yang Ketujuh Bahwa Bangsa Indonesia Yang Hidup Berdampingan Dengan Bangsa Lain Ikut Menciptakan Ketertiban Dunia Berdasarkan Kemerdekaan Perdamaian Abadi Dan Keadilan Sosial Melalui Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Ekonomi Miliki Makna Bahwa Kekayaan Nilai Nusantara Baik Potensial Maupun Efektif Adalah Modal Dan Milik Bersama Bangsa Dan Bahwa Keperluan Hidup Sehari-hari Harus Tersedia Merata Di Seluruh Wilayah Tanah Air Tingkat Kepenting Perkembangan Ekonomi Harus Rasi Dan Seimbang Di Seluruh Daerah Tanpa Meninggalkan Ciri Khas Yang Dimiliki Oleh Daerah Dalam Pengembangan Kehidupan Ekonominya Kehidupan Perekonomi Di Seluruh Wilayah Nusantara Merupakan Satu Kesatuan Ekonomi Yang Diselenggarakan Sebagai Usaha Bersama Atas Asas Keluargaan Dan Ditujukan Bagi Sebesar-besarnya Kemakmoran Rakyat Yang Ketiga Yaitu Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya Memiliki Makna Bahwa Masyarakat Indonesia Adalah Satu Perkehidupan Bangsa Harus Merupakan Kehidupan Bangsa Yang Serasi Dengan Terdapat Tingkat Kemajuan Masyarakat Yang Sama Merata Dan Seimbang Serta Adanya Keselerasan Kehidupan Yang Sesuai Dengan Tingkat Kemajuan Bangsa Yang Kedua Yaitu Bahwa Budaya Indonesia Pada Hakikatnya Adalah Satu Sedangkan Corak Rakem Budaya Yang Ada Menggambarkan Kebudayaan Bangsa Yang Menjadi Modal Dan Landasan Pengembangan Budaya Bangsa Seluruhnya Dengan Tidak Menolak Nilai Budaya Lain Yang Tidak Bertentangan Dengan Nilai Budaya Bangsa Yang Hasil Hasilnya Dapat Dinikmati Oleh Bangsa Yang Keempat Adalah Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Dan Keamanan Memiliki Makna Bahwa Ancaman Terhadap Satu Pulau Atau Satu Daerah Pada Hakikatnya Merupakan Ancaman Terhadap Seluruh Bangsa Dan Negara Bahwa Tiap-tiap Warga Negara Mempunyai Hak Dan Kewajiban Yang Sama Dalam Rangka Membela Negara Dan Bangsa Sekian Video Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh